Menelusuri asal-usul harta Rafael Alun mantan pejabat Ditjen Pajak KPK malah temukan fakta mencengangkan. Setelah melakukan pemeriksaan soal harta Rafael Alun, KPK akhirnya menghendus trik para pejabat untuk menyamarkan kekayaannya. KPK menduga adanya sebuah geng di lingkungan pejabat yang sengaja dibuat untuk menyamarkan harta mereka agar tidak ketahuan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, anggota geng di lingkungan Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga memiliki cara tertentu. Cara itu merujuk pada pola yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK pahala Nainggolan mengatakan, geng tersebut tidak merujuk pada komplotan sejumlah orang seperti anak sekolah. Sejumlah orang-orang kementerian tersebut saling berhubungan karena irisan riwayat pendidikan dan juga karir. Pahala mengaku pihaknya belum berhasil memahami secara utuh pola-pola penyamaran sejumlah aset mereka. Ia mengaku membutuhkan waktu untuk mempelajari geng tersebut. Pahala berjanji akan mengungkapkan pola penyamaran harta kekayaan tersebut kepada publik setelah KPK berhasil mempelajarinya. Pahala membenarkan salah satu pola penyamaran harta kekayaan itu dengan menggunakan nomine atau nama orang lain. Ia mencontohkan saat seseorang membeli aset dengan nama tetangganya atau orang lain, maka ia tidak bisa disalahkan ketika aset tersebut tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Kendati demikian, KPK sebenarnya meyakini bahwa aset itu dibeli oleh pejabat tersebut. Pembelian aset juga bisa dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan atau perserewan terbatas. Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan nominal saham. Sebelumnya, masyarakat menyoroti kekayaan eks pejabat direktoral Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo setelah anaknya Mario Dendi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Perhatian, publik kemudian merambat kepada harta kekayaan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Gaya hidup sejumlah pejabat pajak yang memiliki motor Harley Davidson dan motor gede bermerek lainnya pun ikut disorot. KPK menyatakan tidak mempermasalahkan kekayaan pejabat sepanjang usul-usul harta mereka bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu KPK juga berencana akan memeriksa istri dari Raf.